Intro Guna memastikan perbaikan jalan yang dilakukan oleh pekerja dengan hasil yang baik. Calon legislatif DPRD Kabupaten Indra Girihulu, Dapil 1, nomor urut 10, Partai Nasdem, Sabtu P. Sinurad, ikut turun ke lapangan meninjau secara langsung proses pengerjaan. Dalam rangka mendukung sekaligus membantu program pemerintah dalam memberikan pelayanan, khususnya di bidang infrastruktur untuk masyarakat, Sabtu P. Sinurad, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Indra Girihulu, Dapil 1, nomor urut 10, dari Partai Nasdem memberikan bantuan perbaikan sejumlah ruas jalan lingkungan masyarakat secara pribadi. Namun untuk memastikan perbaikan jalan ini dikerjakan dengan hasil yang baik dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat, Calik DPRD Kabupaten Indra Girihulu, Dapil 1, nomor urut 10 dari Partai Nasdem ini juga ikut langsung turun dan meninjau pekerjaan jalan yang dilakukan pekerja. Tak heran meskipun dalam suasana cuaca panas dan berdebu tidak menjadi penghalang baginya, seperti peninjauan pengerjaan jalan yang dilakukannya di jalan utama pekan heran, yang tidak berada jauh dari perempatan Tugupatin Pematang Reba. Sabtu P. Sinurad mengaku perbaikan jalan rusak ini merupakan sebuah spontanitas dan merasa kepedulian dirinya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ramai. Kebetulan kita memang tinggal di sekutaran Pematang Reba, jadi kita terpanggil untuk menangani pemerintah pertama untuk perusakan jalan ini karena dikhawatirkan akan menemukan kecelakaan lalu lintas dan juga mengambat arus mobilitas orang dan barang yang akan mempengaruhi kenyamanan masyarakat. Dalam hal ini kita melakukan kegiatan ini untuk juga membantu pemerintah menuju intrak kiri yang lebih maju. Perbaikan ini menggunakan bahan dasar sirku, untuk penanganan pertama, untuk penanganan selanjutnya mungkin akan pemerintah yang akan melakukan tindakan selanjutnya. Ini untuk bentuk kepedulian kita terhadap warga lingkungan, fasilitas umum yang juga kita gunakan sehari-hari. Dan juga warga sekitar agar memelihara aliran got-nya. Hal ini diperhatikan juga terjadi karena tersumpahnya aliran got di kiri dan kanan jalan. Jadi untuk kedepannya ini bentuk arus beli bulan kita bersama. Sabtu P. Sinurad juga menjelaskan melalui perbaikan jalan ini diharapkan mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga berdampak dengan jalannya peningkatan roda perekonomian masyarakat. Doni Eka Putra melaporkan.